Intro Halo, sekarang aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan. Apa cara terbaik untuk meningkatkan performa akun saya di Pinterest? Ada 3 hal yang perlu kalian pertimbangkan. Satu, buat konten baru secara rutin. Dua, optimasi konten kalian dengan membuat sesuatu yang paling banyak orang cari. Tiga, jangan lupa untuk tetap berinteraksi dengan audiens dan terbitkan konten yang original. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan video. Bagaimana cara menggunakan ulang konten dari channel sosial lain di Pinterest? Banyak cara untuk membuat konten yang kreatif dengan storyboard. Misalnya dengan menambahkan voiceover atau teks pada konten yang sudah ada agar konten itu terlihat baru dan lebih menarik. Dan jangan lupa untuk menghapus logo platform lain di gambar kalian. Apakah penting untuk menerbitkan konten di waktu dan hari tertentu di Pinterest? Konten di Pinterest akan terus hidup dan waktu penerbitan tidak terlalu berpengaruh pada konten tersebut. Hal ini karena Pinterest mengumpulkan miliaran sinyal dari data dan dari semua pin untuk menampilkan hasil yang tepat di saat dan tepat. Dan pastikan pin yang kalian terbiarkan sudah SEO friendly. Bagaimana cara membuat komunitas dan membangun audiens di Pinterest? Pinterest adalah tempat di mana kalian bisa membangun audiens kalian. Tim produk kami membuat banyak cara agar kalian mendapatkan lebih banyak pengikut. Fitur yang paling kami rekomendasikan adalah engagement tab atau tab keterlibatan. Di mana kalian bisa mengatur interaksi kalian dengan audiens di satu tempat. Engagement tab akan membantu kreator untuk mendapatkan notifikasi terbaru seperti kapan kalian dimension atau disebut di Pinterest. Pastikan untuk selalu berinteraksi dengan audiens kalian dengan membuat konten yang baru sejak minggunya. Dan menambahkan call to action seperti tulis komen di bawah ya atau cek profilku untuk inspirasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!